Intro Ya kembali lagi di answer pagi dan pemirsa tau gak sih beberapa bulan menjelang gitu Mungkin satu bulan lagi ya ini Sianas kan akan menikah Ini adik dari Raffi Ahmad ini kayaknya sudah persiapannya juga udah rampung gitu Tapi yang menjadi pertanyaan adalah katanya Raffi Ahmad ini mungkin gak datang ke pernikahan Belum tentu dipastikan datang ke pernikahan Sianas kok bisa? Ini kan adiknya sendiri toh Iya Raffi nya gak datang? Nah gak ngerti juga kemana? Sudah syuting kali Tapi masa syuting lebih penting dari adik gak mungkin Pasti datang Raffi Raffi tuh ke temen aja gokil-gokilan banget gitu loh Untuk mengusahakan semua buat temen apalagi buat adik ya kan? Iya Syuting gak ditinggal? Mah Harusnya Harusnya sih ya tapi Atau kalau gak dia datang sebentar terus dia pergi lagi mungkin Tapi ya kalau menurut aku pasti seenggaknya adalah dia akan nikahnya atau gimana Udah nanti ajalah ya masih beberapa bulan gitu kan Betul juga ya dan bicara soal selebriti-selebriti kita nih ada satu berita juga yang mungkin cukup mencengangkan Lebih mencengangkan dari soal Raffi tadi Apa itu? Arlil Tatum Kenapa? Dia mau jadi chef Oh jadi dia Kok kayak kagetnya gak tulus gitu ya pak? Jadi maksudnya gini dia meninggalkan dunia entertainment untuk menjadi chef Jangan salah chef sekarang juga kan artis Masuk TV juga ya kan boleh-boleh aja kan Eh tapi kalau yang namanya hijrah gitu ya Ini juga ada Riki Riki Harun Katanya sekarang lebih memperdalami ilmu Al-Quran gitu Belajar Al-Quran terus Eh tapi tadi siapa Cudmeriska? Cudmeriska Itu katanya Monica lagi ta'aruf juga Ta'aruf sekarang ini ceritanya Kan tak kenal makanya ta'aruf Oh makanya kak dicoba deh kalau gitu Oke kita lihat dalam Jangan gitu kak Jangan ya Abis ini DM penuh nih biasanya Biasanya suka hadir tiba-tiba tawaran-tawaran Tapi memang menyenangkan sih Miriam ini sebenernya ya Jadi sebelum ta'aruf yang pasti harus dilewatin prosesnya adalah tawaran Nah tawaran dulu nih kan sekarang udah banyak nih Coba nih dipilih-pilih nanti dita'arufin gitu Kita seleksi dulu dong kak Kan ini kan untuk sesuatu yang seumur hidup gitu ya Cudmeriska juga pastinya kan berpikiran seperti itu Ini mendapatkan yang terbaik ya Dengan cara yang terbaik juga gitu kan Jadi siapa tau nantinya bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa membawa kebahagiaan lebih dalam kehidupannya Cudmeriska Yang pasti katanya bukan dari kalangan celebrity Itu yang dia inginkan prianya ini Nah ya pasti pria tentunya ya pria ini Nah itu kita sebenernya juga lagi penasaran gitu Siapa sih sosok ini gitu Tapi kayaknya semuanya bahagia lah ya Kita juga selalu mendoakan yang terbaik Dan aku juga minta kayaknya semoga pemirsa juga mendoakan Kita berdua supaya bahagia gimana juga Pengen curhat kita langsung Bu gak harus semuanya dijadikan curcol Bentar-bentar curcol-curcol-curcol Baper Abis baper nanti koper Alih korban perasaan Tapi ya sebenernya sih aku yang masih penasaran banget tuh soal si Raffi Ya karena pernah juga kejadian kan ketika ada sebuah acara keluarga Kemudian Raffi tidak hadir Tapi keluarga dari sang istri waktu itu Bisa tanker waktu itu ya Itu juga gak hadir Apakah memang ada sesuatu yang membuat Raffi ini harus Ya kan meninggalkan acara tersebut atau gimana Ya kita gak tau Tapi kalau aku balik lagi ya Gue kena Raffi Cie Temen-temen gue Kenapa kamu gak sayang Makanya kita lihat aja langsung deh kayak apa di Insert News Highlight kali ini Biasanya para artis memilih itu berpacara sebelum melenggang ke pelaminan Namun berbeda dengan artis Jude Mariska Meski tengah dekat dengan seorang pria Ia mengaku tidak berpacaran dengan sangka kasih Bukan tanpa sebab Perempuan 24 tahun ini memiliki keinginan untuk melewati proses taruh Saat memilih pria yang masih ia rahasiakan identitasnya Menariknya Jika pesanetron kerap kali terjerat cinta lokasi Jude tampaknya berbeda Lantaran sangka kasih bukan berasal dari kalangan selebriti Ditambahkan oleh Jude Ia dan kekasihnya kini tengah menjalani hubungan jarak jauh Menariknya di hubungannya kali ini Jude menjalani dengan serius dan berharap dapat segera melenggang ke pelaminan Meski perempuan kelahiran medan ini Acap kali menuturkan keinginannya untuk menikah kepada awak media Namun berbeda dengan kali ini Dimana Jude begitu menggebu-gebu mengungkapkan keseriusannya Lantas melihat keseriusan Jude Mariska Pria manakah yang beruntung mendapatkan hatinya Kita tunggu saja ya pemirsa Belakangan sudah banyak selebriti yang berhijrah dan memperdalam ilmu agama Hal ini juga tengah dilakukan oleh Ricky Harun Saat ditemui beberapa waktu yang lalu Suami dari Harviza mengakui ketertarikan yang mendalami agama Islam Yang berawal dari sebuah ajakan Alih-alih menghindar Ricky semakin getol untuk mendekatkan diri kepada agama Dan ingin mengenal lebih dalam mengenai kitab suci Al-Quran Ricky merasa selama perjalanan hijrahnya Ia menemukan jawaban yang dicari dalam Al-Quran Lebih lanjut Keikusertaan yang mendalami ilmu agama Tak lain untuk memperoleh manfaat Dimana dirinya bisa menjaga diri Meski belum 100% berhijrah Ricky berujar ini merupakan sebuah awal Untuk menjadi lebih baik lagi Belakangan Ricky Harun kerap mengikuti kajian bersama Ustadz Dan membahas seluk-beluk agama Islam Bisa jadi di dunia barunya kini Rik telah menemukan kegamanannya dari pembelajaran agama tersebut Mendengar nama Ariel Tatum tentu leket dengan artis paket komplit Selain wajah dan cantik serta kemulaikan tubuh yang aduhai Ia pun jago akting dan juga bernyanyi Dikenal sebagai artis multi-talenta Siapa sangka beberapa bulan terakhir Ariel memilih vakum dari dunia hiburan tanah air Selama vakum dari dunia yang melambungkan namanya itu Ariel ternyata tengah fokus dalam menjalani hobi barunya Seperti yang diketahui Perempuan seksi ini kerap kali pamer kebolehannya dalam dunia masak Berada di dapur bukanlah hal baru bagi perempuan seksi ini Sejak kecil ia sudah dikenalkan dengan suasana dapur dari orang tuanya Maka tak heran jika hobi memasak ini selalu menjadi hal penting Lantaran masak sebagai obat terapi untuk menghilangkan rasa stresnya Jika memiliki waktu luang Ariel selalu menyempatkan diri untuk terjun ke dapur Dan mencoba membuat makanan western ataupun masakan khas Indonesia Tak ayal dengan hobinya ini ia kerap kali ditawarkan untuk membuka bisnis kuliner Namun sayang kelihatannya dalam memasak tak membuat Ariel merasa ingin membuka bisnis kuliner Ia beranggapan hobi adalah hobi dan tak mau dijadikan sebuah pekerjaan Setiap orang tentu banyak cita-cita yang harus digapai selagi muda Seperti yang dilakukan oleh anak ketiga Ahmad Dhani dari pernikahannya bersama Maya Estianti, Abdul Qadir Jelani Di usia yang masih 17 tahun, Dul memiliki belasan cita-cita yang ia curahkan dalam secara kertas Sejumlah cita-cita itu ia tuliskan dalam kertas berwarna putih dan dibagikan ke Instagram story-nya Dari sederhana cita-cita tersebut, Dul mencatatkan keinginannya lulus sekolah menengah atas sebagai daftar pertamanya Disusul dengan keinginan Dul yang ingin menjadi musisi terbaik di Indonesia Sementara menjadi penyair dan penulis buku berada di urutan ketiga Menariknya, dari 12 daftar cita-cita tersebut, sepertinya Dul memiliki keinginan untuk menikah di usia muda Benar saja, ia menuliskan keinginannya itu di posisi nomor 5 Dituliskan oleh Dul, ia ingin menikah, punya anak, dan keluarga yang sehat Bisa jadi keinginan itu untuk memiliki keluarga sehat terinspirasi dari kisah rumah tangga kedua orang tuanya yang kandes Dan hilang berkeping-keping Untuk sederhana cita-cita yang lain, Dul mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pengusaha dan aktor Bahkan Dul menuliskan pula keinginan dirinya untuk menjadi bapak yang hebat Melihat ungkapan cita-cita dari Dul ini, semoga keinginan dirinya dapat terlaksana Dan tak hanya sebatas ungkapan di atas secara kertas saja Tak lama lagi, adik kecilnya Syahna Sedika akan segera melepas masa lajang bersama dengan JJ Govinda Tentu sebagai kakak, Rafi harus hadir di momen bahagia sang adik yang akan digelar di Bandung pada April mendatang Namun saat ditemui oleh awak media, suami dari Nagita Slavina ini berujar Belum bisa memastikan apakah akan hadir di hari bahagia Syahna Bukan tanpa sebab, keraguan Rafi ditegarai lantaran pada bulan itu Ya tengah gencar untuk melakukan promo film terbarunya Lantas melihat kesibukan yang terus menghampiri Apakah Rafi akan ausen di hari bahagia sang adik nanti? Kita tunggu saja ya pemirsa Kalau Rafi sih kita nantikan aja, tapi Bapak yang baca apa sih? Saya lagi baca ini list cita-citanya si Dul Oh wow Aduh juara banget sih Nomor 1 lulus SMA, jadi ada 12 nomor kan? Iya Nomor 12 kembali ke pelukan sang penguasa Oh masih kecil kok udah dalem banget sih? Saya sedih Dan ini nih, nomor 5 Nikah muda, punya anak dan keluarganya sehat Dul, kakak bangga Kakak bangga melihat cita-citamu nak Dul, semoga kakak juga mendoakan berhasil ya Dul Jangan seperti kakak, juga punya cita-cita pada saat itu nomor 5 ya Sama persis Dul Iya kan, tapi sampai sekarang belum Belum, cita-citakan dia Nanti aja ya, cita-cita aku tuh sebenernya satu Gue pengen banget bisa datang ke Oscar Menerima piala Oscar untuk film Indonesia Wow, main filmnya dulu ya Nanti semoga abisin dapet ya Dapet nanti deh kita lihat Kita akan lihat nanti nih seperti apa keseruannya Oscar Yang akan tayang malam hari ini dan besok berarti waktu Indonesia Dan kita juga pasti akan punya liputan-liputan tentang Oscar tahun ini Betul Tapi, sekarang kita pamit dulu Oh kita mau pamit Kita kan mau liburan juga kak Sabtu minggu ya Mau ke Hollywood ya kak Ngarep lagi tadi sebelah kiri ada yang fans Sebelah kanan ada yang media Kita ada di mana? Di tengah karena kita selebritinya Amin Ah ya sudah lah kalau gitu Terima kasih sudah menyaksikan insert pagi hari ini Jangan lupa besok kita akan kembali hadir Insert pagi hadir jam 6.30 waktu Indonesia bagian barat Dan juga nanti ada insert pada pukul 11.30 Tentunya di TransTV Milik kita bersama Bersama Happy weekend Happy Sunday Oh ya Halo pengirsa insert dari ajang Academy Awards Tempatnya di depan gedung Tomi Theater This is VOA Oscar Week Oke ada sekitar 341 film Yang diperhitungkan oleh American Motion Pictures Arts and Sciences Atau Ampas Dan film-film ini masuk dalam 24 kategori Untuk memperlukan Oscar tahun ini Film-film yang memimpin dalam nominasi tahun ini Antara lain The Shape of Water Dunkirk Three Billboards Outside Ebbing Mystery Darkest Hour Phantom Thread Lady Bird Call Me By Your Name Dan lainnya dengan total 17 film mendapat nominasi Nominasi aktris dan aktor untuk kategori peran utama dan peran pembantu selalu menjadi perhatian Para aktris seperti Sally Hawkins, Margot Robbie, Sorcery Ronan, Francis McDormand, Mary J. Blige, Octavia Spencer, Alison Jenny, dan aktris lainnya diperkirakan akan membuat kejutan Aktor kawakan dan nama baru juga bersaing Seperti Daniel Day-Louis, Gary Oldman, Denzel Washington yang bersaing dengan Daniel Kaluya dan Timothy Chalamet Sementara William Davut, Woody Harrelson, Richard Jenkins juga bersaing dengan aktor tertua Christopher Plummer dan aktor favorit Sam Rockwell A lady with a funny eye Gimana, seru banget kan tadi nominasi-nominasi nya dan untuk kategori sutradara kita ada Christopher Nolan, Braden Gerwig, Thornton Field, Paul Anderson dan juga Gweller, Mo Del Toro Kalau buat kalian siapa sih yang favorit? Oke, kita tunggu aja siapa yang angkatkan Oscar Saya Ian Umar dan Laurentius Wahidi dari Hollywood untuk Insta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton